Intro Untuk membahas terkait naik Gia Cukai Rokok pada tahun 2023, Bia Cukai menjadi tuan rumah audiensi atau kunjungan kerja pimpinan pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada Jumat 11 November 2022. Bada tempat di Museum Kantor Pusat Bia Cukai, Nirwale Dwi Herianto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa mengadakan diskusi terbuka dengan Sudarto, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, beserta jajarannya. Pada kesempatan ini, Nirwale menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, perhitungan kenaikan tarif cukai yang adalah tarif rata-rata tertimbang, serta manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Diharapkan audiensi ini dapat menjawab keresahan yang dialami oleh masyarakat sehubungan dengan naiknya tarif cukai, dan kedepannya Bia Cukai dapat terus memberikan pelayanan yang optimal. Dari Kantor Pusat Bia Cukai, Kanal BGTV mengembarkan.